Rencana yang sudah disusun secara matang untuk bisa menghabiskan libur keliling Eropa kini hanya tinggal angan. Pasalnya, basis dari grup band Kotak Cua harus terpaksa mengurungkan niatnya untuk berlibur ke Eropa bersama keluarga besar sang suami. Lantaran sang buah hatinya raja tiba-tiba saja jatuh sakit dan harus menjalani serangkain perawatan di rumah sakit. Harusnya kan liburan tuh kan, kita sekeluarga mau berencana tuh liburan keliling Eropa dua minggu. Semua udah beres, tiket pesawat, tiket hotel ya. Elah dah lah anaknya sakit, jadi mau gak mau ya. Ya namanya mikirin kesehatan anak, kalau kita orang besar sakit kita bisa ngomong kita butuh apa. Anak kecil sakit mereka cuma bisa nangis, kita gak tau daripada panik di pesawat 15 jam, terus disana juga 8 derajat kan cuacanya. Rejeki bisa cari, tapi kalau istilahnya ada apa-apa sama anak kan mau nyari di mana gitu. Kita mikirnya berdua itu, jadi ya ikhlas saja. Melihat kondisi raja yang sempat harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari, lalu sebenarnya sakit apa yang diderita raja pada saat itu? Ternyata ada infeksi bakteri, infeksi bakteri, dikasih antibiotik selama 7 hari, sembuh, terus 3 hari berikutnya panas tinggi lagi tuh, panas tinggi lagi, ke rumah sakit disuruh, oh penam deh. Oleokosit sama trombositnya tinggi banget, jadi mau ada 29 ribu kalau gak salah. Aku percaya pilihan Tidak ingin menyanyiakan liburannya begitu saja, terlebih kini kondisi raja sudah membaik, membuat cua dan suami firman sah mulai mengatur rencana baru, untuk tetap bisa menghabiskan liburan bersama anak tercinta. Nah sekarang ini udah mulai sembuh, kita rencananya pengen staycation gitu, cari hotel di Jakarta yang enak, yang ada buat dia main-main, ya refreshing juga lah. Aku percaya Sampai jumpa